Halo, gue Evan, gue mau nge-review hape Samsung M10 Speknya 4G LTE, prosesornya 1.6GHz Octa-Core Kamera belakang 13MP, ke depan depan 5MP Memori internalnya 16GB RAMnya 2GB Udah, sekian, kita unboxing dulu Udah lebih mirip iPhone ya Ini, nomor apa ini? Yang dulu, isi dalamnya Si Samsung M10 Oh, gede juga ya ukurannya Dibanding iPhone XS Hmm, lumayan gede Gede-gede dikit, dibanding iPhone XS Untuk belakangnya Oke, kita letekin dulu Oh, ada iPhone juga Oh, ini si dalamnya Dari si HP Kita dapat headset Kita dapat headsetnya Ini kabel data USB, apa yang dipakai nih USB type Oh, ini bukan USB type C USB biasa ya Oke Ini headphone-nya Eh, bukan headphone Headset Headset standar Samsung Masih jack 3.5 Oke, dalamnya ada apa lagi Charger-nya berapa watt 5, 10 Ampere Outputnya 5V 1, 1 Ampere Oke Terus kita coba Nyalain HP-nya Nah, ini power button-nya Udah, nggak familiar nama Samsung Sepertinya ini ya Coba nyalain dulu Oh, ya benar So, udah lama nggak megang HP Android Oh, puting logo Samsung Coba nama kira-kira Putingnya Oke Sisi lukas Sengkati SIM Untuk akses layanan jaringan Oke Pilih setelah Nomor 7 Semua hal di atas Berikut Oke, main lama Pindahkan data lama Untuk pengantaran lebih cepat Oke, kita lewati Karena ini HP benar-benar pure Kita dari baru Oke, karena ini Ada wife-nya Ini untuk slot SIM card SIM card sepertinya ya Nah, ada ceklekan ya Oh, ya kita butuh ceklekan ya Mana ya Oh, ini dia ceklekan ya Put SIM ya Buat SIM ejector Atau ceklekan SIM Apa istilah jibutannya Biar gampang aja Biar gampang aja SIM-nya Oh, dual SIM Gak pake dual SIM SIM-nya tipe Nano Nano S SIM Oke, kita pasang lagi Hmm, buka login Sepertinya kita berikutnya aja Nggak bisa Oke Oh, pencet sepertinya Oh, lewati Tanpa akun Google Anda tidak dapat Menolak aplikasi Ya, lewati aja dulu Nanti kita login Hmm, lainnya Oke Pindahkan perangkat Pindahkan perangkat Pindahkan aplikasi Oke Setuju Menungi ponsel Anda Pengantaran wajah Pola PIN Bukesnya apa nih Jangan sekarang Lewati saja Aplikasi yang disarankan Aplikasi yang disarankan Aplikasikan dulu Saat wifi tersedia Ini aplikasi bawaannya dari Samsung Apa ini Slam Samsung GIF Indonesia Aplikasi yang disarankan Yaudah Yaudah Dikutnya aja Mesuk ke Samsung account Bisa dilewatin Yaudah Lewatin dulu Lewatin lagi Oke Oke, selesai Oke, selesai proses setting-settingan HP barunya Oh, ini halaman UI dari Samsung M10 Bawanya Galaxy Store Gallery Play Store Google Tidak ada di pengangkat lama Oke Ini aplikasi bawaannya Ini apa ini Oh, ini kemaskipasi Ini home button Ini back ya Harusnya Wah, enggak pemilihan lagi nih Samsung Sudah lama Terakhir pake Android itu Halo 2015 Pasir berdua dengan Sudah tersedia Update Oke Galaxy 10 8 Megaan Postnya lama ya Kita back ya dulu Mana home ini Oh, iya bener Home ini Ini apa swipe up Oh Jadi ada aplikasi banyak gitu ya Kayak wah lagi ya Ngeliat Android pertama kali ini ya Sejak 2015 Ternyata di Ini aplikasi gini doang Ini apa ini Aplikasi office mobile OneDrive Ini aplikasi bawaan dari Samsung nya Oke Ini Samsung Ada aplikasi balik Bagaimana suara Google Bawaannya Playfilm Youtube Foto Oke Aplikasi Microsoft Juga ada bawaannya juga Aksi store Pesan Sudah segitu doang Aplikasi bawaannya Untuk detail Informasi dalamnya Seperti Kita lihat speknya Dimana ya Samsung Tentang ponsel Selamat IP Uh Masih barga Udah Informasi baterai 35% Baterainya Kapasitas baterai 3400 mAh Sekarang Informasi baterai ini Berapa persen Tadi 35% Oke Oke Kali ini Kita akan bahas Kameranya Samsung M10 Oke Kita coba Kembali belakang Terus ini Apa ini Oke Mode wide nya Keren juga Mode wide nya Apakah bisa di Zoom nya berapa kali ini Zoom Wow Sampai 4 kali zoom Oke Main bagus juga nih Fokus Oke Terus Untuk nyoba kamera depannya Kita swipe Atas Ya Ini hasil Kamera depannya Oke Swipe lagi Buat kamera belakang Ini Fokus Oke Fokus live Izinkan Oh ini buat cari wajah Pro Mode pro apaan Wah Bening juga ternyata Samsung M10 Yang harganya Cuman Satu setengah juta Hasil bisa Kayak gini Bening Video Wah Melayar juga ya Foto rangkaian Foto rangkaian Bos ya Maksudnya Oke Cukup menarik Cukup menarik Dengan kamera Samsung Sekian review dari gue Terkait Samsung Galaxy M10 Oh iya Gue mau nambahin Ini HP gue beli Di Salah satu e-commerce Indonesia Sebetulnya Tokopedia Harga Sekitaran Satu setengah jutaan Oke Cukup sekian Gue rasa Kalau ada yang kurang Dari konten gue Mohon Masukkannya Dan tulis di kolom komentar Di bawah ini Di kolom komentar Youtube gue ya Oke Sekian Bye Bye